Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Jody Wai Channel Nah, di kesempatan kali ini saya sedang berada di terminal bus batu ya Nah, ini aku habis naik mikro bus ya Itu yang di belakang Mikro busnya Bagong ya Feeder trans jatin gitu, itu dari Mojokerto ke Batu Dan aku mau lanjut lagi dari Batu ke arah Konorogo teman-teman Tapi kemungkinan turun Nganjuk atau Madiun belum tahu Karena sekalian mau pulang ke Solo Nah, ini aku nunggu busnya ya Jadi aku ikut yang jam kedua nanti Jam kedua itu jam 10 lewat 10 dari terminal Landung Sari Malang Dan kira-kira sampai di sini, jadwalnya dari sini itu jam 10.50 Oke, aku tadi udah tanya ke Mandoranya sih Katanya ya sekitar jam 10.50 lah Dari Malangnya jam 10 lewat 10 soalnya jadwalnya Untuk yang jam pertamanya itu ya jam 8.10 juga Jam 8-an kalau dari Malang Sekitar jam 9 kurang lah Itu dari sini Oke, ini merupakan trayek terbarunya PO Bagong juga ya Jadi, bukan trayek terbaru sih Lebih tepatnya trayek lama ya Trayek bus citra apa itu? Citra raya, aku nggak salah Lupa Citra apa? Pernah naik Cuma lupa ya Dulu itu yang diakuisisi oleh Bagong Dan sekarang dihidupkan kembali teman-teman ya Jadi sempat off Habis off udah gitu Ini trayeknya hidup lagi Memang dari dulu itu trayek non-ekonomi teman-teman ya Alias patas teman-teman ya Jadi patas, konorogo, malang, pia, batu teman-teman Nah, dulu itu yang bisnya masih warna abu-abu Citra indah apa citra raya? Dulu itu ya Nah, habis itu Untuk saat ini ya teman-teman ya Jadi untuk saat ini Itu jalurnya tapi beda teman-teman ya Dari pare Itu kalau dulu itu lewatnya Kertosono gitu ya Kertosono, Baron, udah gitu Arah-Arah Nah, sekarang itu lewat papar teman-teman Papar Waru Jaya gitu Nah, aku belum tahu nanti lewatnya mana aja ya Oke, kita nantikan bisnya Sampai datang ke sini ya Ini aku belum tidur sama sekali Dari Solo semalam Nah, ini unit mikrobas ya Yang aku naiki tadi Ini Mitsugisi Kenter N797E Operated by PT Bagong BKK Makmur Nah, ini Mojokerto Batu Via Cangar Ini trayek baru juga ya Jadi Bagong terus mengeluarkan trayek baru Yang tentunya itu saling terkonektivitas ya Saring koneksi teman-teman Jadi kayak Mojokerto Batu Dari Batu bisa ke Jombang Bisa ke Kediri Bisa ke Ponorogo ya Bisa juga ke Malang teman-teman Terus Bagong buka trayek Surabaya Tulungagung Nah, Tulungagung bisa ke Malang ya Ada trayeknya Tulungagung-Malang Dan juga Malang-Surabaya teman-teman Jadi memang inovasinya itu mantap sekali Dan sangat membantu masyarakat tentunya ya Bagi masyarakat Jawa Timur, daerah Malang dan sekitarnya Itu sangat-sangat membantu Bus Bagong ini ya Jadi trayek-trayeknya itu saling terkoneksi Terus dia jamnya juga jelas ya keberangkatannya ya Di Medsos banyak Kalau dicari Tarifnya pun juga terjangkau teman-teman Nah Ini kita nunggu sambil sanggung kopi Ini tadi disendi Dibungkusin kopi ini Sama tukang warung tadi Tadi beli kopi belum habis nih Sambil ngecas-ngecas Seperti ini juga Ada Sanum 7742 Bagong Sanum Ini Jombang Malang Jombang Malang Memang Bagong untuk saat ini memang Pemain tunggal ya Hanya ada Bagong saja Di trayek Batu Jombang Malang itu Terus Kediri itu hanya Bagong Dulu ya Dulu itu ada Puspa Indah Puspa Indah itu trayeknya diberi Bagong juga Puspa Indah ada Terus Dulu tahun Tahun 80-an aku habis cerita sama Bapak Mandornya itu cerita-cerita dulu pernah ada kecelakaan di Ngantang Harapan Jaya Harapan Jaya dulu ngelam sini juga Harapan Jaya Harapan Jaya itu muling di Ngantang korbanya kurang lebih 26 orang meninggal Terus pasti juga ada dulu pakenya Big Bus soalnya Ya Pakai Big Bus Jadu sini Jadi itu Big Bus gak boleh Pakainya yang medium kayak gini Jombang Batu Malang Oh habis ini Ponorogo ya Pak ya Wah 10-10 10-10 4-nya Kediri Oh iya 10-10 4-nya Kediri Oke Ini dia N7004UE Ini armada yang akan kita naikin Ini langsungan atau gimana Pak? Langsungan apa ngetem dulu? Ya sebentar Pak ini 5 menit Oke Oke teman-teman ini dia armada yang akan kita naikin Ini bagong M7004UE Malang Ponorogo PP via Batu Pare Tapar Depannya tapi udah terisi tapi gak apa-apa deh Soalnya ini jamnya lama-lama lho Ini hanya ada 4 keberangkatan tiap hari ini ya Bagong Di belakangnya kayak gini Oke Iya Oke Kita habis ini lanjut Ke arah Ponorogo Gak tau turun Nganjuk apa Madiun Kayaknya sih turun di Nganjuk teman-teman ya Jadi dari Nganjuk Baru ke Solo Soalnya Penawa dapat semarangan gitu kan Pulang ke Solonya Oke kita langsung naik ke armadanya Gak ini Oke Mitsubishi Canter Gak untuk pulang pasir Bukit Bukit Portugas pijat terlihat Akhirnya ketika tiga aku turun nganjuk untuk coretannya dari malang ataupun batu itu sama terang ini batas malang antan pariwarjaya nganjuk coretannya jadi tarifnya itu 70 ribu rupiah ini pasarnya ini udah dua kali kebakaran loh pasar ini pasang sayur selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima 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 menonton